Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pramuka. Perkenalkan saya Kak Aldia Rahman, Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarakat. Hari pagi ini ada acara apa nih Kak? Alhamdulillah pada hari ini warca kota Bogor bidang pengabdian masyarakat mengadakan suatu kegiatan. Nah ini merupakan agenda tahunan program pengabdian masyarakat. Nah kebetulan ini merupakan rangkaian kegiatan hari Pramuka yang ke-61. Yang kita bisa lihat bersama-sama hari ini kita mengadakan kegiatan donor darah bulan babi Pramuka. Di mana di kegiatan hari donor darah ini bertempat di Pro Dinas Perumkim. Ini dua-dua tahun kita mengadakan kegiatan donor darah di Bias Perumkim. Kita bekerjasama dengan PDDI, kemudian PMI, dan kita mengundang atau mengajak instansi-instansi pemerintahan baik dari usul PNI, PORI yang hari ini hadir. Alhamdulillah antusias dari peserta pendonor dibandingkan dengan tahun lalu, sekarang sudah sedikit ada peningkatan. Target kita untuk donor darah atau kantong yang akan kita kumpulkan kurang lebih 61 kantong, sesuai dengan hari Pramuka yang ke-61. Targetnya donor darah itu sehat, mengeluarkan darah-darah kotor kita, memperlancar perdaraan darah, sehingga badan kita tetap sehat. Jadi nggak usah takut kepada warga masyarakat, kepada anak-anak Pramuka, mari berdonor. Mumpung masih ada kesempatan dan salah satunya kita dalam kondisi sehat seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, hari ini kita berada di Kampung Mongol ya, Kak ya. Kegiatan kita di sini adalah kegiatannya pandalisme, kita mengecat-gecat, dan juga kita ingin ada edukasi dengan warga di sekitar kisaran daerah sini ya, Kak. Boleh Kakak menceritakan bagaimana sih kesan dan pesan Kakak dengan bersama Pramuka, kita bisa berada di sini, Kak. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya, Tini, dari Dina Sosial Kota Bogor, mengucapkan terima kasih sekali kepada Pramuka, dan sebenarnya Kak Dimas juga dari Dina Sosial Kota Bogor, tetapi beliau juga sebagai pengurus di Pramuka. Saya atas nama Bapak Fahrudin, Pak Fahmi, Kepala Dina Sosial Kota Bogor, mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama antara Dina Sosial dengan Pramuka, karena kegiatan pada pagi hari ini mungkin ini kegiatan awal, dan selanjutnya tetap harus dilaksanakan kontinu, sehingga kegiatan pertama untuk kegiatan kebersihan, bukan hanya Dina Sosial, Pramuka, atau mitra-mitra Dina Sosial, tetapi kami harapkan dari warga masyarakat akhirnya tergerak untuk melakukan terus-menerus kaitannya kinerja ataupun kebersihan untuk lingkungannya. Minimal peduli kepada sampah-sampah yang misalnya dia anak-anak habis belanja atau habis makan, itu tidak membuang sampah sembarangan. Insya Allah kami selalu siap untuk membantu warga masyarakat Kampung Mongol, tetapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Itu saja KTT, kami atas nama Dina Sosial dan Pemerintah Kota Bogor, mengucapkan terima kasih sekali kepada Pramuka yang menginisiasi kegiatan dalam rangka hut Pramuka dan menginisiasi kegiatan ini di Kampung Mongol. Hari ini rakyat yang terjadi, rakyat yang terjadi. Alhamdulillah, hasil evaluasinya mungkin mengalami secara rakyat. Sampai tadi malam, semua kegiatan yang kita kargetkan, Alhamdulillah tercapai. Untuk mungkin tahun depan, apa kesiapannya? Memang dari tahun ke tahun, Panikia Festival Merakut ini juga harus banyak. Tapi kita insya Allah sudah di persiapkan. Karena memang secara beratnya sudah di persiapkan dari jauh-jauh hari. Tadi Pak Wali bilang, kakannya itu jadi momen setelah dua tahun-tahun, terlibatan masyarakat. Memang di alam dua tahun kemarin kan, sangat kita reduksi kegiatan yang online. Jadi lebih banyak online. Dan setelah dipastikan bahwa aman, kita lanjutkan offline setelah itu. Makanya di awal sebenarnya ada 18 kegiatan. Tapi karena sudah terlalu melek waktu yang tersedia, kita hanya lakukan setelah itu. Aksesiasi sendiri? Kita melihat penetisnya sendiri? Kami melihatkan dari berikut, WhatsApp, berikut, memang kegiatannya cukup penting. Karena banyak yang tahu tapi nggak mengenal. Nah, tahun ini saya melihat bahwa banyak yang tahu dan mulai yang mengenal. Halo semuanya, salam Pramuka. Salam. Kembali lagi dengan saya, Zanetta, dari TV Pramuka. Di sini saya sedang berada di SDN Katulam 43. Bersama... Kak Mahfud Sutakin. Nah, di sini sedang ada kegiatan... Boksok Dewan Saka. Dewan Saka ya, kak? Nah, ini kegiatannya apa aja, kak? Hari ini dilakukan-akan di Bina Muda, di kegiatan pembinaan dan Bina Muda dan Satuan Karya tentang kegiatan Satuan Karya. Workshop ini saya programkan karena untuk memenuhi materi yang akan ada di Dewan Saka sendiri. yang seperti saya buat satu, kepemimpinan, dua, dinamika kompok, tiga, kesakaan, keempat, ke... keempat, ke sismin satan, dan kelima, kependegakan. Materi sendiri dikasih oleh sama teman-teman dari KKK yang sudah mempunyai pengalaman di kepelatihan. Ada Kak Irwan, Kak Ade Irawan, Kak Endang, Kak Yanuar, dan terakhir kepemimpinan sama sekretaris keluarga Kota Bogor. Dan untuk pesertanya, pesertanya diukuti oleh siapa aja, kak? Ya, untuk pesertanya hari ini saya mengundang dari seluruh Saka sekolah Kota Bogor, Dewan Sakanya, satu Sakanya tiga orang, dan ketua Dewan Kerja Ranting, setiap Rantingnya tiga orang. Dari masing-masing Saka, ada tiga orang, kita di Saka kita ada yang akib tujuh orang. Eh, tujuh Saka, berarti kalau kali tiga, 21. Kalau kekuaran ada 6 kali tiga, 18. Untuk tujuan kegiatan ini, apa tukar? Ya, untuk tujuan kegiatan ini, menambah ilmu, dan menambah bagaimana Ketua Dewan Sakanya, Ketua Dewan Kerja Ranting, untuk mengatur teman-temannya, atau membentuk statuan kaya yang lebih sinergik kepada keluarga, dan dapat pengalaman yang lebih baru. Untuk saran kegiatannya, apa? Ya, untuk saran kegiatan hari ini, ya emang banyak kekurangannya, utama untuk peserta ya, karena kita udah maraton sebulan ini, kegiatan ke permukaan dari jamur nasional sampai terakhir sekarang, jadi kita harus benar-benar, harus membagi waktu, dan teman-teman di Ranting, dan teman-teman di Penegak pun senang membagi waktu, karena hari Minggu itu, sebenarnya permukaan tidak ada ribu, tapi mereka susah membagi waktunya sendiri, mungkin nanti kita akan mencari waktu yang di jamur juga. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, sekian dari saya dan Kak Mahfud. Nah, siang. Siang, Kak. Ini Kak siapa? Ratna dari Saka Widya Budaya Bakti. Saya Kak Amin dari Saka Adiasta Pemilu, Kota Bogor. Nah, gimana tadi kegiatan apa nih? Tadi kita melakui kegiatan workshop Dewan Saka permukaan Kota Bogor. Terus ada berapa Saka yang sudah dirilai? Baru cuma tiga ya. Itu Saka Adiasta Pemilu, Widya Budaya Bakti, sama Saka Wana Bakti. Nah, gimana? Sudah ikut kegiatan ini? Ada ilmu baru? Banyak sih ya. Banyak banget sih ilmu-nya. Dari mulai, gimana open recruitment, gimana peraturannya, gitu kan. Nah, sosialisasu ke para anggotanya. Kalau dari kami, Saka Adiasta, kami fokus ke open recruitment dulu, membentukan Dewan Saka, dan baru akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Saka. Ya, untuk SWBB juga sama. Bentar lagi juga mau ada open recruitment kedua ya, lagi disosialisasikan sih, lagi direncanakan. Ahmad Asuklani, SPD, MSI, Ketua Baik Bigus, Pangkalan SDN 91. Pada kesempatan ini, melaporkan bahwa di SD 91, tengah melaksanakan kegiatan kusawara hadus depan, atau disikat dengan mudus. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan, tentunya, instruksi dari warca Kota Mogor, dan setiap pangkalan harus melaksanakan akreditasi kus depan. tentunya, kegiatan itu harus dilaksanakan dengan kusawara kus depan, yang tentunya, di dalamnya, melaporkan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan tentunya, melaksanakan kusawara, membuatkan program ke depan, tentunya, di dalamnya itu, kita membuat program berberap yang akan dilaksanakan ke depan. pelaksanaan mudus itu, tentunya, harus dihadiri oleh semua kakak-kakak pembina, dan di hadiri oleh para perwakilan, orang tua, siswa, atau korlas, tentunya, di hadiri oleh ketua komite, pindahara komite, dan sertais komite. Alhamdulillah, Semer 1 tengah melaksanakan mudus, dan berjalan lancar, dan mudah-mudahan merupakan satu kegiatan rutin, yang akan dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari komite periode lama 2019-2022, perkenalkan saya Trirat Nasari, sebagai Ketua Komite Lama. Alhamdulillah, hari ini, kita sudah melaksanakan pemilihan komite baru periode 2022-2025, dan alhamdulillah, sudah terpilih Ibu Halimah Sungkar, sebagai Ketua Komite Baru. Mungkin, silakan Ibu, menggak, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nama saya Halimah Sungkar, Alhamdulillah, di periode kali ini, saya terpilih menjadi Ketua Komite. Terima kasih untuk semua yang sudah mempercayakan amanahnya kepada saya, mudah-mudahan saya ke depannya memang bisa menjaga amanah dari semua wali murid. Mudah-mudahan Semeru I lebih baik ke depannya. Bagaimana sih perasaannya kalau kekutu? Perasaannya gimana ya? Siap nggak siap? Harus siap. Insya Allah yang terbaik deh. Oke teman-teman Tuhi Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Marsya, pamit unduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.